Intro Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi saat melakukan lawatannya ke Bandara Internasional Jawa Barat bersama rombongan Presiden Joko Widodo menegaskan untuk segera menyelesaikan pembangunan jembatan Amruk yang menghubungkan kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Lamongan. Kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selain untuk meninjau sampai sejauh mana kesiapan BIJB untuk dipergunakan sebagai penerbangan jemaah haji juga menjawab pertanyaan wartawan terkait Amruknya Jembatan tersebut dimana Amruknya Jembatan itu mengakibatkan 1 unit truk bermuatan limbah smelter 2 unit tronton bermuatan pasir dan 1 unit sepeda motor tercebur ke sungai Bengawan Solo Kejadian tersebut juga mengakibatkan adanya 2 orang korban meninggal dunia yang tak lain adalah supir truk Menteri Budi Karya Sumadi menegaskan agar pelaksanaan rehab jembatan segera dilaksanakan mengingat jembatan tersebut sangat vital menghubungkan kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan kecamatan Barat, Kabupaten Lamongan. Mengenai jembatan, nanti kalau secara detail Pak Ghani bisa jelasin Pertama kali saya pihatin atas Amruknya Jembatan di Kulu Bagi Kementerian Hubungan memang akan melakukan satu identifikasi berkaitan dengan dengan panggungan kecepatan hidup bagaimana labilitas kami tentu akan membuat satu rekaniesa penuh atas untuk memberikan alkomotif jalan bagi labilitas di sana yang sedang berkaitan dengan bagaimana selanjutnya jembatan itu tentunya mekanis itu dipikul pada Komite Keselamatan Konsumsi yang mungkin bisa dijelaskan Pak Ghani. Jadi memang yang terjadi itu adalah runtuhnya jembatan kalender yang sudah cukup lama dari zaman dulu memang sudah ada jembatan itu dan diduplikasi oleh jembatan rangka. Rangkanya sekarang masih berdiri, tidak terlalu apa-apa. Nah kita akan melihat Kementerian PUPR maupun Binda Marga ini akan turun ke lapangan dari Komite itu untuk melihat bagaimana apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk segera memperbaiki sehingga dapat beroperasi lagi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Pribrata TV. Salam Pribrata! Terima kasih telah menonton!